Sri Devi Dangdut Akademi atau DA akhirnya pulang ke kampung halamannya di Prabu Mulih dan disambut begitu antusias. Kedatangan Sri Devi DA disambut secara meriah dengan cara diarak keliling kota. Dalam unggahan di Instagram terlihat warga Prabu Mulih menanti kedatangan Sri Devi. Sambutan untuk pedangdut kebanggaan Prabu Mulih itu sudah terlihat saat ia berada di bandara. Bahkan tak sedikit penggemar yang meminta untuk foto bersama Sri Devi. Menjelmas menjadi artis ibu kota Sri Devi mengaku sangat bangga bisa membawa nama baik kota kelahirannya tersebut. Selain itu kedatangan Sri Devi ke kampung halaman disambut oleh para petinggi di daerah Prabu Mulih. Kepulangan Sri Devi ke Prabu Mulih ini merupakan kali pertama sejak berkompetisi di panggung Indosiar. Sebelum pulang ia sudah banyak menjalani serangkaian aktivitas sebagai artis pendatang baru. Sri Devi aktif sebagai penyanyi dan juga bintang FTV. Semua pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan jeripayahnya. Sri Devi sendiri diketahui memiliki nama lengkap Shirley Artika Sri Devi. Gadis kelahiran 3 September 2008 ini kini masih berusia 14 tahun. Bahkan diketahui jika saat ini Sri Devi masih duduk di bangku SMP. Sri Devi menjadi juara pertama Dangdut Akademi 5 Indosiar 2022 dengan mendapatkan total polling 51,17%. Kemenangan yang diraih oleh Sri Devi pun memang sangat dinantikan oleh masyarakat mengingat segudang prestasi yang ia miliki. Dengan kemenangan yang diraih Sri Devi membawa pulang hadiah uang 300 juta rupiah dan juga sejumlah hadiah lainnya. Sri Devi pun mendapatkan piala kemenangan yang diberikan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dalam konser kemenangan Dangdut Akademi 5.